Halo guys balik lagi dengan Arek Minovlog channel dan kali ini aku berada di tengah sawah lagi di kampung lebih tepatnya di tengah sawah gitu ya dan ini ini merupakan video footage dari Samsung Galaxy A10s dari kamera mininya 13MP itu dan seperti teman-teman ketahui kamera dari Samsung Galaxy A10s ini tidak mempunyai sistem gyro baik itu electrical ataupun optical jadi ya seperti ini untuk videonya bisa teman-teman nilai sendiri ini aku lupa untuk nyalain microphone nya jadi ketika bukan lupa untuk nyalain microphone sih memang pada saat itu aku lupa ngomong gitu jadi ya enggak ada suaranya cuma suara angin gitu dan mungkin teman-teman juga bisa nilai HDR dari videonya ini seperti apa karena FGI aja untuk kamera dari Samsung Galaxy A10s ini udah support HDI gitu jadi di video kali ini aku akan mencoba kupas tuntas review dari HP ini mulai dari kameranya 13MP di belakang dan ketambahan telephoto oh sorry makro maksudnya gitu dan juga depannya sensornya itu enggak segede di belakang tapi aku enggak mau review yang di depan jadi yang belakang saja nah sama nanti ada beberapa footage kameranya dan juga gimana sih emm performa dari chipset dan CPU yang dibawa oleh HP satu setengah juta ini apakah mampu dipakai untuk game berat seperti Black Desert Mobile dan PUBG yuk kita tonton yuk jadi untuk videonya ini ya untuk kualitas videonya teman-teman bisa nilai sendiri jadi gimana teman-teman kira-kira bagus enggak kualitas dari video HP ini HP satu setengah juta gitu loh di tahun 2020 apakah masih worth it silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya ditunggu dan jangan lupa bagi yang belum subscribe aku ingetin lagi untuk subscribe subscribe di channel ini sehingga nanti aku semakin semangat untuk review dan lain sebagainya nah kita beralih ke kualitas dari gambarnya guys jadi untuk HDR nya menurutku enggak terlalu buruk enggak terlalu istimewa juga tapi untuk harga HP 1,5 juta menurutku cukup worth it ya ini udah lumayan cukup jika dipuat untuk fotografi sekedar untuk update status atau mungkin update di IG karena di IG juga enggak terlalu butuh ini kan biasanya udah terkompres atau ngirim foto ke WA juga biasanya udah terkompres tapi kalau misalnya di lowlight seperti ini digambar ini ini agak gelap itu kayak kurang gitu adanya jadi yang belakang itu langitnya terlalu putih jadi itu masih kurang bagus lah tapi ya gimana lagi karena HP ini cuma satu setengah juta gitu ya cuma itu aja sih Nah untuk digambar ini juga cukup bagus dia fokusnya ini di depan sedangkan untuk yang gambar yang terdua ini fokusnya berada di patung siwalan itu jadi bisa temen-temen nilai ya itu yang tadi kan ada agak kelihatan langitnya tapi putih gitu ini adr nya juga on sebenarnya Nah untuk ketika foto HP Samsung Note 10 ini sebenarnya warna dari HP ini sendiri adalah Aura Glow yang memang warna-warni seperti pelangi jadi ikutin dari backgroundnya sendiri ya tapi menurutku cukup bagus juga ini meskipun dia aperture nya enggak terlalu besar tapi baguslah untuk HP dengan harga satu setengah juta dari Samsung gitu menurutku cakep sih karena kalau kayak gini biasanya dulu itu teman-teman harus terus merogoh kocek lebih dari 2 juta buat abetin kamera HP Samsung seperti ini Nah untuk makronya sendiri hmm pertama memang agak susah untuk dapetinnya tapi ketika teman-teman udah tahu triknya dapetnya cakep kok seperti di bunga ini dapatkan ini efek blur nya juga dapet dan detailnya juga dapet seperti itu jadi itu untuk hasil footage dari kameranya silahkan teman-teman tuliskan komentarnya lagi gimana worth it kah atau mending nambah buat HP yang lebih tinggi Oke dari segi kamera saya kira cukup ya jadi teman-teman bisa nilai sendiri dari baik itu dari video maupun dari kameranya Oke kita akan menuju ke dapur pacu dari HP ini sendiri guys jadi untuk chipsetnya dia itu menggunakan MediaTek Helio P22 12nm arsitekturnya dan juga CPU nya sudah Octa-core 2GHz Cortex-A53 sedangkan untuk CPU nya sendiri itu menggunakan power vrge8320 nah dari chipset dan CPU ini ternyata HP ini cuma mendapatkan skor antutu sekitar 80ribuan 80ribuan itu dengan anti benchmark yang kedua ini sangat kecil gitu loh tapi ternyata dia mampu dipakai di game dengan grafik yang cukup tinggi seperti Black Desert Black Shark Desert ini jadi teman-teman bisa lihat kayaknya jarang gitu frame drop nya jadi ini masih lancar dengan frame rate nya sih aku yakin ini di bawah 30 sih mungkin 24 agak-agak patah gitu tapi enggak ada frame drop gitu jadi konsisten Nah untuk di pubg sendiri ini juga untuk dipakai di low smooth low itu lancar tanpa ada gejala frame drop atau nge-lag gitu ya ya tapi memang karena frame rate nya kecil jadi kelihatan kayak patah-patah gitu tapi untuk gameplaynya masih oke sih maksudnya kalau buat sekedar main mah oke gitu tapi kalau buat pro player ya janganlah kayak gitu dan menurutku dengan harga 1,5 juta HP ini cukup worth it lah baterainya udah gede 4000 mAh dengan layarnya juga super gede terus pixel range nya juga buruk-buruk banget kameranya juga bagus dan dia bisa upgrade card slot sampai 512 GB bahkan dan untuk gamenya juga cakep jadi menurutku bagi temen-temen yang mencari HP dengan budget di bawah 2 juta atau 1,5 jutaan ini HP ini salah satu yang bisa aku rekomendasikan apalagi kalau temen-temen pecinta Samsung karena ya memang kita harus diakui kalau ekosistem Samsung dan juga Apple itu paling masih paling bagus dibandingkan HP-HP Cina yang mungkin dengan harga 1,5 juta kita bisa dapat lebih bagus dari ini tapi ya untuk sekarang sih enggak terlalu jauh sih bedanya jadi aku saranin untuk ambil ini aja Oke segitu dulu review video dari HP Samsung Galaxy A10s like bila teman-teman suka dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel ini aku mau lanjutin main game dulu guys semoga chickennya Oke sampai jumpa bye bye sub indo by broth3rmax